Kita lanjutkan ke Profesor Yusnil Isha Maendra, Pakar Hukum Tata Negara juga. Baik, terima kasih Pak Karni. Sekiranya wacana angket ini datang dari Pak Deddy Sitorus, mungkin tidak akan terjadi kehebohan dan konjang-ganjing yang berkepanjangan beberapa hari belakangan ini. Karena beliau mengatakan bahwa kita bukan mau mempersoalkan hasil dari pemilu, khususnya Pilpres, tapi kita ingin meneropong pelaksanaan pemilu ini untuk kita tahu di mana kekurangan, kelemahan dan kesalahannya, lalu kita melakukan perbaikan untuk masa depan. Saya kira kalau seperti itu, kita semua menyebut gembira. Walaupun tentu ada tanda tanya juga. Sebab panitia angket itu, angket itu sendiri dibentuk oleh DPR. Dan anggota panitia angket itu adalah prasi-prasi DPR itu sendiri. Dan kalau kita memang mau menyelidiki pelaksanaan pemilu ini, betul-betul jujur, adil, seperti amanat konstitusi, tidak curang, tidak suap-menyuap, tidak sogok-menyogok, itu dilakukan pasti secara menyeluruh. Tidak hanya Pilpres. Karena pemilu kita ini serentak. Pilpres, kemudian DPR, DPR Provinsi, DPRD, DPRD Kabupaten Kota, DPD. Dan tadi Pak Deddy Siturus mengatakan, semua ini uang. Untuk jadi anggota DPR, pusat saja 20-30 miliar. Kabupaten mungkin 45 miliar. Jadi, panitia angket DPR yang terdiri atas partai-partai itu, yang malam ini ada tiga orang tokoh, ada Pak Vivin dari PKS, ada Pak Deddy dari PDIP, Pak Maman dari Golkar, mereka juga akan melidiki dirinya. PDIP dapat 19 persen itu, nyogok apa enggak? PKS dapat 70 persen itu, nyogok apa enggak? Golkar dapat 15 persen menurut KUIKON itu, nyogok apa enggak? Kalau tadi dibilang, untuk satu anggota DPR, perlu 20-30 miliar, apa 19 persen PDIP dapat kursi itu, kalau diangkakan 110 kursi, 110 kali 30 miliar atau tidak? Bapak yang nyelidiki, Bapak sendiri mungkin. Pak Maman akan nyelidiki dirinya sendiri. Lalu apa orang mengatakan, ini cuma dagelan saja, ini angket ini. Itu pertanyaan Pak. Kita dulu Pak, saya belum selesai ngomong. Bukan mau ngambil mic, gelasnya mau digeser. Oh, silahkan Pak. Saya sebagai ketua partai PBB yang enggak kebagian kursi, ya saya senang saja nonton. Oh, rupanya bapak-bapak ini, dapat 19 persen, 19 persen ini, keluarnya 30 miliar satu orang. Ya PBB enggak dapat kursi, enggak satu perak pun keluar uang. Berarti ya kami partai yang paling jujur di Republik ini. Dibandingkan tiga yang hadir malam ini, Golkar, PDIP, PKS. Ternyata... Jujur partainya, terus terang. Tapi memang sayang capresnya yang enggak jujur mungkin. Ya enggak jujur, karena enggak mau nyogok. Itu dia. Nah ini kan nanti akan terbuka semua. Nah, cuman, karena angket ini digulirkan oleh Pak Ganjar, tidak didukung oleh Pak Mahfud, tapi disambut baik oleh Pak Anies. Dan fokusnya itu adalah kepada Pilpres. Nah, lalu timbulah wacana. Saya ditanya, bisa enggak diadakan angket kecurangan pemilu? Saya bilang yang mau diangket siapa? Ya, karena pasal 20A UD45 itu mengatakan bahwa angket itu adalah hak yang diberikan kepada DPR dalam konteks melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Nah, terus mau diangket KPU. KPU bilang, loh kami kan bukan pemerintah. Pasal 22E mengatakan bahwa KPU itu adalah lembaga mandiri. Jadi saya minta waktu untuk ini, saya berbeda pendapat ya. Silahkan. Saya juga mau. Anda tadi ngomong terus, saya enggak komentar apa-apa. Oke ya. Jadi, bisa jadi tanda tanya juga. Orang bilang, oh tahun 2009 pernah dibutuh penelitian angket. Tapi penelitian angket tentang DPT. DPT itu dari mana asalnya? DPT itu dari kebendagari. Presidennya SBY. Mendagarinya Gemawan Fauzi. Nah, timbul kecurigaan. Kok bisa? Pemilih di Papua lebih banyak daripada penduduk Papua sendiri. Pada waktu itu yang diangket tetap pemerintah, Hafiz Ansari, Ketua KPU pada waktu itu dipanggil oleh DPR sebagai saksi. Karena bukan dia yang diangket. Kalau diangket, masa dia dipanggil sebagai saksi? Nah, menjadi debat juga apakah KPU itu bisa menjadi subjek pelaksanaan hak angket atau tidak. Itu debat konstitusional juga. Kedua, hak angket ini karena digulirkan oleh Pak Ganjar memanglah wacana. Ini bukan sebenarnya sekedar angket. Karena kita tahu bahwa kalau Pak Angket atau integrasi dilakukan ujung-ujungnya kan bisa muncul pernyataan pendapat di samping rekomendasi. Yang mengatakan pernyataan pendapatnya itu ujung-ujungnya pemazulan. Nah, malam ini dari Pak Deddy kita tidak dengar pemazulan. Tapi dari wacana yang berkembang ujung-ujungnya adalah pemazulan. Nah, pertanyaan kita hak angket ini akan berapa lama? Ya, seperti misalnya hak angket tahun 2009 itu kan hilang tanpa rimbanya. Nggak tahu di mana rimbanya. Nggak ada kelanjutannya. Pada waktu itu masih berlaku undang-undang angket sebelum berlakunya pengaturan angket dalam undang-undang pemilu undang-undang MD3. Bubarnya DPR tidak menyebabkan bubarnya hak angket itu menurut undang-undang angket yang lama dulu. Tapi kan hak angket DPT itu nggak tahu di mana kuburnya di mana rimbanya nggak ada hasilnya. Itu terjadi. Nah, hak angket ini kan bisa nggak ada tingkat waktu. Bisa aja sampai lewat. Karena prosesnya kan lama. Ini masih reses pembentukan apa namanya panindia angketnya segala macam mengusulkan ini paripurna setuju atau tidak pembentukan panindia angketnya nah apalagi mau disusuli dengan pemaazulan. Panjang lagi jangan-jangan lewat 20 Oktober lalu peniangketnya belum selesai proses pemaazulnya belum selesai masa jabatan presidennya sudah selesai. Nah menurut saya sih sebenarnya ini harus tetap dijaga kelangsungan negara kita ini tanggal 20 Oktober itu suka atau nggak suka ya presiden baru harus dilantik kalau tidak akan terjadi kevakuan kekuasaan yang tidak menguntungkan siapapun di negara kita ini sebab presiden habis masa jabatannya menteri bubar triumvirat bubar yang ada tinggal malima TNI dan Kapolri nggak tergantung pada masa jabatan presiden ya ini di tangan mereka lah kekuasaan negara ini dalam situasi vakum nah itu yang saya kira harus kita pikirkan dalam-dalam tentang penggunaan dari hak angket itu sendiri nah kalau kita lihat juga sebenarnya pelaksanaan angket yang berdasarkan pada pasal 20A dari undang-undang 45 itu selain memang akan memakan waktu tidak berujung tapi gonjang-ganjing politiknya kita nggak tahu akan kemana masih keributan-keributannya akan terjadi protes-protes akan terjadi dan karena itu saya sebenarnya tidak cenderung mengatakan harus melakukan hak angket ya kalau memang hak angket itu ditujukan untuk hasil menyelidiki kecurangan dan ujung-ujungnya kan adalah hasil pemilu itu sendiri nah saya memang pernah berpendapat yang tadi dikutip oleh Pak Refli Harun itu tahun 2014 ya 2014 sebagai ahli saya dihadirkan di MK pada waktu saya mengatakan MK itu mestinya tidak lembaga kalkulator MK itu bisa membatalkan hasil pemilu kalau pemilu itu kecurangan tapi pendapat saya itu ditolak oleh Majelis Hakim ya dalam putusan MK pendapat saya itu ditolak dan kalau pendapat itu sudah ditolak oleh Majelis Hakim pendapat itu tidak bisa dijadikan argumen lagi di pengadilan kalau menjadi pendapat akademik di kampus saya boleh saja jadi secara hukum dia tidak bisa dipakai lagi kedua kemudian sekarang ini kan sudah undang-undang tujuh tahun 2017 tentang pemilu yang aturan-aturannya itu sudah sudah berubah dari tahun 2014 ya jadi siapa yang berwenang melakukan pengawasan sudah ada panwas sudah ada bawa selu kalau terjadi pelanggaran hukum sudah ada gakumdu kalau perselisihan ujung-ujungnya baru ke MK jadi bukan berarti pendapat saya itu berubah tanpa dasarnya ada karena undang-undangnya berubah pendapat saya berubah juga itu pikirannya sekarang ini kan dicuplik dibikin mem pendapat saya 2014 belah-belah begini lepas daripada konteks kalau lepas dari konteks jadi bertentangan begitu tapi kalau dilihat konteksnya 2014 saya tidak bisa tidak bisa lagi argumen itu dipakai sebagai argumen di pengadilan karena sudah ditolak oleh makamah konstitusi nah jadi bagi saya sebenarnya kalau lah ada anggapan bahwa pemilu ini terjadi kecurangan yang didalilkan itu TMS begitu ya ya silahkan saja TMS itu dibawa ke makamah konstitusi itu dibuktikan walaupun memang kita mengetahui bahwa sistem pembuktian kita itu juga tidak mudah di makamah konstitusi karena kan hanya satu minggu sudah diumumkan tanggal 20 Maret nanti sudah harus mengajukan permohonan ke MK oleh pihak yang menolak hasil akhir yang diumumkan KPU itu sebagai objek sengketanya dan kemudian ya MK juga ada batas waktunya untuk memutuskan perkara itu nah apakah sekarang ini panitia angket itu bisa diandalkan untuk menyelidiki dimana kesalahan dimana kekurangan dimana ketidakbaikannya dan untuk direkomendasikan untuk masa yang akan datang saya sendiri tidak yakin panitia angket itu akan mampu melakukan itu karena semua punya kepentingan ya partai-partai punya kepentingan disitu mau menyelidiki kekurangan kelemahannya dan juga mau melindungi kesalahan-kesalahan kepentingannya sendiri apa gak lebih baik diserahkan aja LIPI misalnya sudah pernah membuat satu kajian terhadap pelaksanaan pemilu kalau sekarang bakal diserahkan kepada BRIN atau dibentuk satu apa tim yang terdiri dari para akademisi untuk menyelidiki betul-betul sistem pemilu kita ini yang seperti apa yang idealnya ya kami kan sebenarnya dari tahun 99 98 sebelum pemilu sudah menghendaki pemilu kita itu dengan sistem distrik sebenarnya cuman saya sama Pak Arya saja yang ngotot begitu yang lain gak ada yang setuju nah sekarang ini dengan sistem proporsional terbuka seperti sekarang kan sudah kita lihat hasilnya dan dari pemilu ke pemilu ya cara kita menghitung hasil coblosan itu sangat lama sangat panjang dan itu membuka peluang terjadinya kecurangan kecurangan dimana-mana dan itu sudah kita ketahui semua kok hal seperti itu nah mengapa kita tidak misalnya belajar pada negara tetangga kita sendiri ya Malaysia sejak awal menerapkan sistem distrik Filipina sistem proporsional tapi sudah digital pemilunya pakai handphone pendidikan orang Filipina ternyata sama aja pendidikan orang Indonesia juga tapi pemilik pelaksanakan itu tanpa banyak masalah dan pilpresnya juga berjalan baik pemilunya juga berjalan baik kita masih pakai paku nyoblos juga di di apa namanya kotak-kotak suara nah apa kita tidak terpikir untuk memperbaiki sistem pemilu kita ini supaya tidak biaya tinggi tidak terjadi suap-menyuap tidak menjadi sogok-menyogok termasuknya juga tadi yang yang sudah dapat kursi berapa uang sogok siangnya sogok siapa pemilihnya yang di sogok KPPSnya sogok atau KPU-nya yang sogok atau seperti apa nah jadi kalau ini sudah dibuka semua bukan oleh panitia angket yang mereka sendiri juga jangan-jangan terlibat juga dalam kecurangan-kecurangan itu lebih baik diserahkan kepada satu tim akademisi yang independen untuk melakukan satu penyedikan dan apapun hasilnya kita terima untuk memperbaiki sistem pemilu kita sekarang dan sekian Pak Prabowo juga dalam beberapa kali pidato mengatakan ya bagaimana kita harus memperbaiki sistem pemilu kita sistem demokrasi kita ya yang akan datang yang akan datang supaya hanya orang jangan yang bisa jadi politisi pemimpin itu hanya kalau tidak orang yang punya akses pada kekuasaan orang yang punya duit ya bagaimana supaya ini bisa 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 maju orang-orang seperti saya ini kan produk awal 98 ya yang bisa masuk ke arena politik duit tidak punya bapak saya disebut di Jakarta ini gak ada kenal nama bapak saya kalau Gibran disebut orang tahu itu anak Pak Jokowi ya tapi yang bagaimana tapi kalau sekarang sudah sangat sulit untuk muncul ke permukaan seperti itu ya kecuali mengganti orang populer karena dia influencer atau dia artis atau dia apa direkrut oleh sebuah partai tapi ya kemampuannya seperti yang kita lihat di Anggota DPR sekarang gimana kita mampu melahirkan kader-kader politik yang kita harapkan nanti juga akan baik ya direkrut dengan baik dan baik bagi kepentingan bangsa dan negara kita ke depan ini saya kira itu pendapat saya Pak Kami sedikit aja ini komplimen ya dari pendapat Prof. Yusril jadi kalau kita lihat definisinya Angkat itu tidak hanya bicara mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak bagi kehidupan bangsa dan negara yang ada dugaan pelanggaran hukumnya tapi juga pelaksanaan undang-undang jadi pelaksanaan undang-undang garis miring kebijakan yang penting dan strategis nah itulah sebabnya dulu saya juga termasuk orang yang mengatakan bahwa hak Angkat itu harus tujuannya kepada eksekutif lalu kemudian ujungnya bisa impeachment tetapi praktik ketatanegaran kita sudah membuktikan bahwa hak Angkat itu bisa kepada pelindu dua hak Angkat itu bisa kepada KPK sebelum perubahan undang-undang KPK jadi praktik ketatanegaran kita dan juga praktik di DPR sudah mengatakan bahwa hak Angkat itu masuknya melalui dua pintu salah satu atau dua-duanya pintu kebijakan dan pintu pelaksanaan undang-undang kalau pintu pelaksanaan undang-undang pintunya lebar sekali maka saya katakan kalau saya mau propose hak Angkat saya mengatakan pelaksanaan undang-undang tujuh 2017 saja karena itu yang kita hadapi lalu apa pelaksanaan undang-undang itu tujuannya adalah pemilu yang konstitusional pemilu yang jujur dan adil maka saya kira jelas jadinya kalau mau kebijakan pemerintah yang kita lihat misalnya kebijakan penyaluran bansos yang lebih spesifik tapi kalau pelaksanaan undang-undang pintunya lebar sekali itu itu sedikit tambahan terima kasih kalau saya sedikit aja Bang Karni tadi dari awal saya sudah jelaskan bahwa yang namanya hak angket yang ada dalam bayangan kita itu bukan urusan teknis kepemiluan soal curang atau apa manipolitik atau apa itu kan ranahnya ada di bawah selu dan gak kumdu walaupun mungkin perlu kita tanya misalnya di dapil saya banyak tuh tim orang yang menyuap pemilih itu ditangkap oleh gak kumdu dua jam lepas ya kalau itu untuk urusan seperti itu kita pakai yang namanya hak angket ini terlalu receh dan kita sudah tahu bahwa itu ranahnya ada di apa namanya bawaslu gak kumdu atau nanti sengketa hasil pemilu sementara bagi saya dan bagi kami tadi sebagaimana yang dimanatkan oleh apa namanya aturan yang ada hak angket itu untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang dan kebijakan dan disana kita bermainnya bahwa itu ada kesana kemari saya kira itu asumsi itu opini itu interpretasi kita juga berkomitmen 20 Oktober itu sudah ada pemerintahan baru itu gak bisa kita tawar-tawar juga gitu loh ya jadi saya kira mari kita coba berpikir positif lah karena saya kira tidak hanya di kubu 01,03 02 juga banyak kok yang merasa gak happy sering kita berdialog dengan yang dari kubu 02 bagaimana mereka tidak happy nya bagaimana ternyata ada juga yang main supaya partai tertentu yang ada di apa namanya mayoritas kursi dengan membantu pembiayaan segala macam amunisi jadi saya kira kita lebih kepada melakukan evaluasi yang mendalam bagaimana penyelenggaraan kekuasaan itu dalam pemilu betul-betul sesuai dengan undang-undang karena situasi seperti ini baru kali ini kita hadapi sepanjang sejarah republik baru kali ini ada presiden sedang menjambat anaknya berkontestasi sebuah wakil presiden apakah kita tidak mungkin berpikir bahwa ke depan kita harus atur bahwa seorang presiden yang sedang menjabat keluarga intinya hanya boleh berkontestasi 5 tahun atau 10 tahun setelah periodenya apakah itu bukan hal yang sangat fundamental untuk kita diskusikan karena semua komplikasi yang kita alamin hari ini adalah karena apa karena anaknya presiden menjabat eh anaknya presiden mencalonkan diri ini problem utama yang kita hadapi saya kira kalau Kibran kemarin tidak tidak ikut berkontestasi sebagai calon wakil presiden kita tidak akan ribut disini soal soal yang apa namanya penyelewengan kekuasaan katakanlah penyimpangan kekuasaan yang semasif hari ini jadi saya kira ini isu paling krusial yang menurut saya harus kita bicarakan nanti di DPR saya kira gitu Bang Karni oke ya oke pendek aja pendek jadi saya tuh di Sunda tuh ada namanya kompet daunkan kita selalu khawatir tadi yang Prof Yusil mengatakan bahwa bahwa yang menang atau yang masuk parlemen ini harus bayar 30 miliar dan sebagainya kemudian yang tidak bukan saya beliau ini maksud saya bahwa nanti yang tidak masuk tidak ikut-ikutan dan sebagainya saya harus katakan saya dari PKS bahwa tidak sampai sebesar itu kenapa? karena orang memilih itu tidak semua karena uang saya menemukan dalam berbagai survei kenapa sih orang memilih PKS misalnya mereka melihat rekam jejak PKS konsisten oposisi yang kedua mereka melihat apa yang diperjuangkan oleh PKS siapa calon presiden yang diusung oleh PKS kenapa? terima kasih Bang maksud saya saya jadi khawatir nanti bahwa yang masuk parlemen itu semua pakai uang kemudian yang tidak jadi karena tidak pakai uang saya harus katakan bahwa PKS sampai saat ini kita konsisten bahwa kita tanggung jawab Bang Dedy tanggung jawab kalau itu saya bisa di uji saya bisa ajak prof. Israel Kedapil saya bagaimana saya ya benar kalau mau bilang apakah Dedy Sitorus pakai uang masuk DPRR ya ayo kita uji boleh tanya masyarakat itu diangget itu lah ya kalau diangget itu saya setuju angget aja ya gak masalah tetapi kan angget itu tidak mempersoalkan itu tadi seperti yang saya bilang yang dipersoalkan itu kan adalah penyelenggaran pelaksanaan undang-undang ya kalau sudah menyakut bumerang bagi diri sendiri terus jadi berkelit-kelit ke sana kemari loh sekarang saya tanya pak soal pelanggaran seperti itu ranahnya dimana? begini pak loh gak itu aja simple dulu ini saya belum selesai nih Bang Kandil bukan itu ranahnya dimana? satu menit lagi saya kalau boleh tapi Anda kan cuma mau membersihkan mau bilang Anda bersihkan gitu bukan hanya itu kalau intinya PKS paten dalam hal ini kami dalam hal pengambilan keputusan hak angket kami juga mendengarkan aspirasi rakyat jadi ketika rakyat melihat ini banyak kecurangan banyak pelanggaran yang terjadi kemudian ada distras terhadap MK dan Bawaslu maka DPR kami dari fraksi di PKS tentu harus mengambil keputusan nanti kita ajuin gugatannya di PKS aja ya gak gitu jadi maka itu saya kira ya jadi kalau kita memang sejalur apa yang diaspirakan oleh rakyat maka rakyat juga akan melihat kita jadi jangan sampai nanti dalihnya PBB tidak masuk parlemen karena tidak pakai uang tidak semua orang masuk ke DPR itu pakai uang udah clear itu kalau diangket Anda mengangket diri Anda sendiri dan rakyat akan melihat kepada Anda Anda jujur gak melaksanakan angket kepada diri Anda sendiri apa betul PKS tidak membayar seperti dikatakan oleh Pak Sitorus saya bisa jamin itu saya challenge jamin kan Anda bicara sekarang tapi kalau tidak diangket bagaimana kita percaya dengan jaminan Anda kalau ada yang mau mengajukan angket tentang itu terserah tapi tadi seperti yang saya katakan urusannya tadi kan saya sudah jelaskan kalau urusannya adalah perolehan suara dan lain-lain itu KPU kalau tentang kecurangan itu adanya di Panwaslu Bawaslu kalau tentang sengketa hasil adanya di mana adanya di Mahkamah Konstitusi oke lalu apakah itu menjadi rana untuk angket kami tidak sampai ke sana urusan kita tadi pelaksanaan undang-undang urusan kita tentang kebijakan baik-baik tapi kalau ada yang kita pernah kalau ada yang mau angket itu silakan jangan dilanjutkan lagi kita sampai pagi loh ya begini kita pernah mengamendemen undang-undang serba 5 karena beberapa kasus terjadi misalnya ada presiden ya tidak mau menandatangani rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama dengan DPR kita ubah D45 nya kalau 30 hari otomatis dia berlaku tanpa angket itu kenapa ketika pemilu kok perlu angket kita bikin mikir aja udah bisa kok tanpa angket juga bisa oh gimana supaya ya persoalannya sekarang ini pelaksanaan undang-undang saya lebih jauh mengatakan undang-undangnya yang harus dikritisi ya undang-undangnya yang harus dikritisi enggak dong prof ini kelakuannya yang harus diangket bukan undang-undangnya undang-undangnya nanti babak lain kalau undang-undang namanya revisi prof itu bisa kita pikir sendiri kelakuan yang menyogok kelakuan kepala negara yang menggunakan kekuasaannya begitu coba bayangkan di MK itu manggil Jokowi mana bisa tapi kalau diangket lumayan lah dulu dianggap bahwa presiden terlalu dominan kan tidak diangket undang-undang langsung diubah kekuasaan membentuk undang-undang ada pada DPR dengan persetujuan ya nanti kita setelah angket kita ubah itu itu semua tidak ada angket angket dulu baru ubah undang-undang dasar jangan dilanjutkan debat begitu terima kasih atas dukungan terima kasih atas dukungan terima kasih atas dukungan